Halo Autofreaker semua, balik lagi di channel Autofreak Buat kalian yang lahir di era 80-an, 90-an, mungkin punya nostalgia dengan motor ini Ya, motor ini adalah Satria 120R atau yang lebih dikenal dengan Satria Lumber Yang sangat disukai anak muda pada saat itu Mengapa demikian? Karena motor bebek sport ini dikenal kencang dan memiliki tampilan yang sporty dan aduhai Motor dua langkah ini memiliki sasis twin spark dan suspensi monoshock Motor Satria ini merupakan lanjutan dari Suzuki RG Sport 110 yang ada di Malaysia dan di Indonesia dinamakan Satria Dan memiliki beberapa generasi dan perubahan Yang pertama adalah Suzuki Satria RU120S Motor ini diperkenalkan pada tahun 1997 dan menjadi Satria pertama yang diluncurkan Suzuki di Indonesia Motor ini mengusung mesin 120cc dua tak berpendingin udara, memiliki transmisi lima percepatan dan menggunakan kopling sentrifugal Motor ini adalah motor bebek pertama yang menggunakan mesin tegak dan motor bebek bercc paling besar saat itu yaitu 120cc Yang kedua adalah Satria 120R yang hadir pada tahun 1998 sampai dengan 2000 Untuk menjadi pembawa perubahan atas edisi Satria 120S yang mendapat kurang perhatian Memiliki basic mesin yang sama namun Satria ini memiliki 6 percepatan Selain itu pada generasi ini sistem persneling diganti dari yang awalnya Rotary jadi model sport yaitu gigi 1 ke depan, gigi 2 dan seterusnya ke belakang Dan perubahan lainnya adalah elektrik starter dihilangkan mungkin karena motor dua tak itu identik dengan kick starter Jadi lebih terlihat keren mungkin ya Pada bagian kopling juga dirubah jadi kopling manual biar lebih responsif lagi Kemudian ada Satria ini yaitu Satria 120R yang muncul rentang tahun 2000 sampai dengan 2003 Satria ini memiliki spek yang sama dari generasi sebelumnya Namun udah pake double disc brake bro, lebih pakem Dan tampilannya itu loh ganteng bener dengan dua pelet racing yang yahut Ini motor dulu laris manis di pasaran walaupun harganya di atas motor bebek lain kala itu Kemudian ada Satria Hugh yang hanya bertahan sebentar Hal ini karena Satria didiskontinue akibat kebijakan pemerintah dalam pengaturan emisi gas buah Untuk spesifikasi motor ini, di sektor kaki-kaki motor ini pake ban berukuran ring 17, 70x90 bagian depan dan juga belakang Terus dilengkapi dengan double disc brake, untuk suspensi depannya ini teleskopik dan suspensi belakangnya monoshock Sektor mesin, motor ini bermesin 1 silinder 2 tak, 6 percepatan, 120cc bersistem pendingin jet cool Dengan mesin tersebut, saat baru keluar, motor ini diklaim mampu menyemburkan tenaga sebesar 13hp di RPM 7500 Wow, lumayan juga yah Sambil jelasin, kita cobain deh motor Satria ganteng ini Untuk motor ini, udah dirombak sama pemiliknya Karena rata-rata pembeli atau pemilik motor ini adalah untuk nostalgia masa lalu saat pake motor Gak jarang kalau motor ini dimodifikasi menjadi orisinil seperti baru keluaran pabrik oleh para pemiliknya Sama halnya dengan motor ini, yang direstorasi jadi mulus lagi kayak gini Banyak part-part yang diganti baru juga sama pemiliknya Kayak bodi-bodi, kemudian speedometer, pake Satria Malaysia, terus knalfordnya AHM Terus jalur juga diganti, terus heli-lelnya pake road frame dulu Bagian dalam jok juga udah diganti nih Nah sekarang yuk coba kita gas Apakah motor yang cukup tua ini masih enak digunakan? Wow, kok kerasa bawa motor baru ya nih motor Gile, tarikannya enak banget loh Rasa kayak baru keluar dari dealer Koplingnya juga enak Perpindahan giginya juga enak Di jalan agak rusak, sopnya juga enak banget nih Tuh lah, koplingnya juga gak ada bunyi-bunyi yang jadi penyakit Satria Kelihatan banget nih motor emang terawat sih Sekarang coba kita coba lebih kenceng nih Ini mantep, sayang jalannya masih agak rame Coba cari, sepian dikit ya Wah bukil, mantep banget cuy Aikan enteng, mantep Secara overall menurut kita motor ini emang mantep banget dah Motor bebek bercc 120 yang sangat camik Kalau menurut kita sih motor ini sangat bagus dibeli Karena prediksi kita sih beberapa tahun ke depan Motor ini harganya bakal ngelambung Karena saat ini belum terlalu mahal ya Udah gitu buat kalian generasi 80an akhir sampai 90an Buat mengenang masa muda dulu Kekurangan Satria ini yang pertama adalah rumah koplingnya yang sering bunyi-bunyi Karena seiring usia dan tua ya Terus solusinya adalah dengan mengganti rumah koplingnya nih Biar gak ada bunyi-bunyi mengganggu lagi Masalah lainnya adalah sisa-sisa pembakaran yang nutupin lubang exhaust silinder Hal ini bisa bikin tarikan motor rada berkurang Nah solusinya adalah dibersihin aja dengan cara dikerak atau dibakar Yang terakhir, karena ini dua tak ya Rada boros Tapi masih wajar aja sih Kalau motor yang modif standaran gini Namanya juga hobi bro Ada kepuasan tersendiri Tapi gak terlalu boros lah menurut kita Yaudah segitu aja pembahasan kita mengenai Suzuki Satria 120R Atau Satria Lumba ini Semoga mengingatkan kalian yang pernah punya motor ini Dan bermanfaat buat kalian yang mau punya motor ini Jangan lupa subscribe channel youtube kita Ciao Sub indo by broth3rmax